Assalamualaikum kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk me-export MK yang sudah kita isi dengan lengkap untuk diberikan kepada orang lain atau dosen lain sehingga dia nanti bisa merestore nya dari file yang kita sudah berikan caranya adalah jangan lupa untuk turn editing on terlebih dahulu sehingga ini akan muncul turn editing off saya matikan terlebih dahulu kalau seperti ini itu tidak bisa di edit agar bisa di edit maka kita klik pada turn editing on terlebih dahulu sampai disini ada tulisan turn editing off setelah itu kita menuju ke bagian gear disini lalu kita menuju ke bagian backup kita menuju ke bagian backup baik ini yang akan di backup ini yang pertama kali initial setting terlebih dahulu baik yang akan include adult user ini tidak usah kita klik karena agar nanti di tempatnya disana itu tidak tidak menambahkan user yang kita miliki jadi ini dipastikan untuk disilang ya lalu disini kita klik yang include activity include block include file include filters komen tidak usah lalu include calendar juga boleh di klik ya jadi yang kaitannya user kita tidak berikan atau tidak kita tidak izinkan ini include juga pertanyaannya group ini boleh tidak boleh iya dan disini juga yang penting yang terpenting sebenarnya adalah disini jadi jangan diaktifkan kalau kita mengaktifkan nanti intinya user nya akan masuk juga baik lalu kita klik next nah ini mana yang akan diberikan pada dosen tersebut atau file tadi ada akan di backup ini misalkan ini kan sama jadi tidak usah dan semuanya nanti akan diberikan baik lalu kita klik next ya disini file namanya file nya ini ini bisa diubah file nya kalau tidak perlu juga tidak apa-apa baik ya sudah untuk saat ini sudah selesai ya settingannya kita tinggal klik pada next kita klik next atau perform backup tadi sampai selesai continue nah setelah itu nanti akan ada di bagian di atas disini ya di bagian restore itu akan ada akan diarahkan ke bagian disini lah kita bisa download oke kita download kita taruh dulu di tempat yang bisa kita kirimkan lah ini adalah file yang bisa kita kirimkan pada dosen tersebut bisa menggunakan whatsapp ataupun email setelah itu setelah kita membuat backup lalu selanjutnya adalah tahapannya adalah restore ya ini kita masuk ke mata kuliah yang yang dari dosen tersebut ya kita loginnya menggunakan akun dosen tersebut caranya kita sudah login ya lalu kita akan memasukkannya di mata kuliah ini misalkan kita kirimkan terlebih dahulu di isi penjar lalu kita klik pada ya disini ya kita lanjutkan sampai nanti siap digunakan nah ini sudah bisa ya karena sudah ada coba kita cek lagi yang ada disini kita yang kedua ini ya tadi lihat di si penjar ini sudah ada sudah sudah masuk ke si penjar ya tinggal kita sekarang turn editing on nya jangan lupa di klik lalu kita pilih yang sekarang karena ini tadi kan mestinya on seperti ini lalu kita klik on nya dan kalau sudah off berarti dia sudah bisa import atau restore kita pilih yang di gear lalu kita pilih restore ini disini sampai disini lalu kita choose a file kita pilih filenya kita pilih file kita pilih file yang tadi diberikan oleh dosen yang lain tadi oke lalu kita upload file sampai disini lalu kita klik pada restore ini baik ini mana yang akan konfirmasi ya di konfirmasi kita cek terlebih dahulu baik sampai bawah continue oke merger the backup course ya ini kalau kita mau merger yang sudah ada tadi berarti digabungkan terlebih dahulu seperti itu kalau kita delete kontennya maka kontennya yang di awal tadi tidak akan ada seperti itu ya jadi kita pilih saja kalau memang importnya itu benar-benar dari kosongan maka kita pilih yang yang kedua ini tapi kalau misalkan sudah ada dan ingin menambahkan saja maka dipilih yang pertama ini ya karena tadi itu saya adalah baru memang benar-benar siakan baru seperti itu maka saya pilih yang delete saja biar tidak double-double seperti itu ya baik ini ada pilihan lagi sebenarnya kalau di sini ini yang sudah ada saya pilih yang di atas saja karena kalau ini yang di awal tadi ya seperti yang di awal tadi baik ini continue ya lalu yang di sini dipastikan adalah tanda ini ya tanda tidak untuk di import ya karena ini adalah usernya ya baik ini tidak usah di apa-apakan lalu next saja baik ini dikasih no ya konfigurasi no ya yang penting tidak usah di diganti-ganti tidak apa-apa ya oke sekarang klik saja yang pada next karena mata kuliahnya sama ya oke lalu perform restore baik lalu continue nah ini sudah selesai kita akan mendapatkan tampilan yang sama persis dengan tampilan yang kita import tadi ya yang kita export yang di awal akan sama dengan yang ini tadi baik terima kasih semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih